Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di WB Meditasi Angkatan ke-7. Jadi kita sudah angkatan ke-7 ini, sudah lumayan lama. Kalau kelas hari Minggu, kita sudah angkatan ke-8. Kalau kelas hari Sabtu, sudah angkatan ke-7. Jadi kita sudah 15 angkatan selama pandemi ini. Alhamdulillah, jangan selalu full. Kelasnya selalu full. Oke, kita akan langsung masuk pada materi. Saya start screen dulu, karena biasanya di hari pertama ini selalu ada sesi teori. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, jadi jangan khawatir, santai saja. Karena sesi pertama biasanya santai. Kita belajar hal-hal baru selalu untuk mengetahui secara lebih detail apa pengaruh olah nafas bagi tubuh manusia. Dilihat dari berbagai macam sisi. Saat ini kita belajar mengenai afektif imunologi. Sederhananya definisinya seperti ini. Jadi mungkin gampang kita pahami. Jadi, afektif imunologi itu adalah saat emosi dan respons imun bertemu. Pengertian emosi tidak serta-merta marah. Kalau kita kan dengar, waduh lagi emosi, lagi emosi, emosi. Ya itu enggak mesti harus marah. Enggak mesti marah. Emosi itu berbagai rasa yang nanti kita definisikan. Jadi intinya saat emosi dan respons imun bertemu itu, itu disebut dengan afektif imunologi. Ini bagian penting dari proses interaksi organisme, makhluk hidup dengan stressor. Kita sebut saja seperti itu. Bisa dijivisikan sebagai stimuli. Respon imun itu alat yang digunakan tubuh untuk berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, apapun yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita secara eksternal, itu akan langsung direspon. Akan langsung direspon oleh imunitas kita. Kemudian orang mulai bertanya, bagaimana kalau misalnya ini sebuah rasa, sebuah sesuatu yang enggak kelihatan. Kalau misalnya kayak patogen, virus, bakteri, walaupun enggak kelihatan mata, tapi bisa dilihat oleh alat. Kalau rasa kan agak sulit. Ini yang kemudian diteliti. Dan ternyata ada korelasi. Kita belajar untuk membedakan antara apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka untuk menghadapi berbagai tantangan. Sehingga nanti kita bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan tempat kita tinggal. Nanti akan kelihatan kita ada di posisi mana nanti. Dan kenapa misalnya kita kok sulit berkembang, sulit sembuh. Kemudian kok ada orang yang mudah sembuh. Nanti kelihatan. Karena rupanya antara sistem emosional dan imunologi ini ada persamaan. Ada kesamaan. Bukan hanya sekedar kesamaan pada fungsi. Nanti kita akan lihat. Ada dua aspek yang bisa kita pandang dari afektif imunologi. Yang pertama adalah sistem imun dan emosi ini saling mencerminkan satu sama lain. Jadi artinya kalau imun rendah, biasanya emosional kita lagi rendah. Kalau imun tinggi, emosional kita lagi tinggi. Mungkin beberapa orang menyebutnya sebagai mod. Mod gue lagi baik nih. Bersemangat tinggi. Kemudian lagi bergairah. Kira-kira begitu lah. Bergairah mungkin untuk bekerja, untuk rumah tangga, untuk macem-macem. Untuk belajar, apa aja. Kemudian terjadi kenaikan imunitas. Juga kebalikannya. Kalau lagi lemot, lagi malas, lagi tidak punya hasrat, kemudian lagi mager. Itu biasanya terkait juga dengan imunitas yang rendah. Jadi dalam afektif imunologi ini, ini kayak cermin. Antara sistem imun dan emosi itu ya kayak cermin aja. Yang satu artinya bukan kayak timbangan. Jadi yang satu naik, ya berarti ikut naik. Satu turun, ikut turun. Cermin kan dia hanya merefleksikan apa adanya yang ada di depan dia. Jadi kalau bagus, dia akan bagus. Respon keduanya itu secara dinamis terus berubah. Jadi kurang lebih kira-kira begitu. Gambarnya. Jadi ketika kita lihat antara kondisi normal, orang yang sehat itu emosional respon dan imun responnya itu sebanding. Artinya sama tingginya. Jadi artinya orang-orang yang sehat itu biasanya penuh dengan semangat. Orang-orang yang sehat itu biasanya penuh dengan gairah. Penuh dengan hasrat. Bukan Pak Hasrat. Kebetulan Pak Hasrat nggak gabung. Penuh dengan semangat, penuh dengan gairah. Dan dia rasanya akan hidup selamanya. Kira-kira begitu. Karena memang ada balancing di situ. Nah sebaliknya, kalau kita memiliki emotional disorder, ada problem pada emosi, mungkin saja imunitas kita bagus, mungkin saja. Tetapi secara emosional kita rendah, nanti pelan-pelan itu akan tergerogoti imunitasnya itu. Misalnya kita merasa rendah diri, nanti ada beberapa topik yang kita bahas di sini mengenai interpersonal dan intrapersonal. Bagaimana kita memandang diri kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah kebalikannya, jika misalnya imun disorder, apa namanya, emosional kita terlalu tinggi, tapi imun responnya rendah, biasanya orang-orang sakit berat, stadium 4, cancer, misalnya begitu. Yang berat itu, dia emosional tinggi sekali. Kadang-kadang ada orang-orang dengan karakter-karakter tertentu yang mungkin secara emosionalnya itu luar biasa, apa namanya, menggebu-gebu gitu ya. Luar biasa berhasrat tinggi. Tetapi dia punya perambulan kesehatan di dalam badannya, tapi dia berusaha untuk tutupi. Nah itu, ini banyak kejadian di lapangan seperti itu, banyak. Jadi kita tahunya seakan-akan dia sehat saja. Tiba-tiba sebenarnya kita lihat dia tiba-tiba drop luar biasa dan kita tahu bahwa dia sakit. Sudah parah begitu. Tapi dia berusaha menutupi. Nah, pertanyaannya, kenapa kok jadi tidak sakit? Padahal kan ini saling mencerminkan satu sama lain. Nah, karena di situ ada kepalsuan. Di situ ada emosi yang palsu. Sehingga dia tidak berlaku kaidah ini. Jadi ini berlaku kaidahnya kalau dilakukan secara jujur. Jika dilakukan secara jujur. Bayang ya. Jadi bahasa state-nya kira-kira begitu. Yang disebut dengan healthy atau sehat itu adalah ketika respon imunnya bagus dibarengi dengan emotional response yang bagus. Emotional disorder ketika imun responnya bagus, tetapi emosional responnya jelek. Emun disorder kebalikannya. Emotional responnya bagus, tetapi imun responnya jelek. Seru ya. Jadi kalau digambarkan kira-kira begini. Para ini ya, variabelnya. Jadi efektif imunologi terkait dengan sitokin, terkait dengan astrocyte mikrobian, saya jelaskan itu apa, dan gut mikrobiota. Hari ini kita teori-teori dulu sambil kita belajar santai. Jadi lagi-lagi ketemu dengan sitokin. Lagi-lagi ketemu dengan sitokin. Maka dari itu kita penting untuk memahami pengetahuan-pengetahuan umum mengenai sitokin. Karena COVID badai sitokin. Nah sitokin lagi. Orang stres hubungannya sama sitokin lagi. Orang sakit, ya sitokin lagi. Jadi sitokin ini perlu kita pahami secara umum dan wajar. Nah ada dua jenis. Ada anti-inflammasi, ada sitokin pro-inflammasi. Jadi ada sitokin anti-inflammasi, jadi ada sitokin pro-inflammasi. Jika kita sehat, maka antara sitokin anti-inflammasi dan pro-inflammasi itu balance. Tapi ketika kita sakit, sitokin pro-inflammasinya itu lebih besar dibandingkan sitokin anti-inflammasinya ini pada kasus umum. Pada kasus umum. Jadi sudah definisikan apa-apa saja yang disebut dengan sitokin pro-inflammasi dan apa-apa saja sitokin anti-inflammasi. Jadi sederhananya begini, berarti kita melakukan upaya-upaya untuk membalik itu. Jika pada suatu saat terjadi over pada salah satunya. Jadi misalnya pro-inflammasinya terlalu tinggi, berarti kita harus cari intervensi untuk menurunkan sitokin pro-inflammasi. Jika suatu saat sitokin anti-inflammasinya terlalu rendah, berarti kita harus cari cara untuk menaikkan sitokin anti-inflammasi. Nah gampangnya begitu. Kemudian apa itu astrosite atau mikroglia? Jadi dulu kan beberapa kali saya ingatkan bahwa di metode ini pertama kali kita belajar mengenai sistem syaraf. Sistem syaraf. Karena sistem syaraf disebut dengan master system. Karena dia master system, berarti posisinya sangat penting. Nah jika sistem syaraf itu dipotret lebih dekat lagi, maka kita akan lihat ada beberapa jenis. Ada syaraf tepi, ada syaraf simpah, ada syaraf otonom. Jika syaraf otonom dipotret lagi, jadi lebih dekat lagi. Ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik. Jika kemudian dipotret lebih dalam lagi, maka ketemulah dengan astrosite. Mikroglia. Ketemu dengan yang lebih kecil lagi, pembentuk dari sekumpulan syaraf itu. Kita bisa lihat di sini. Jadi bagian-bagian inilah kemudian yang nanti membangun kekuatan dari sistem syaraf di badan kita. Seperti itu. Jadi astrosite itu sistem syaraf yang, sel syaraf yang seperti bintang. Kami sebut astro. Astro itu seperti star, bintang. Masih ingat proses neuroplasticity di mana syaraf satu sama lain saling terkoneksi, saling terhubung satu sama lain. Nah ini tugasnya di sini. Mikroglia, glia itu dari bahasa Yunani sebut dengan lem. Berarti dia fungsinya untuk merekatkan, glue, merekatkan, antara si syaraf satu dengan syaraf lain. Jadi ketika proses neuroplasticity kebentuk, maka jika tidak bagus pada sistem syaraf dari sisi mikroglianya ini, maka proses neuroplasticity-nya tidak cepat dan tidak powerful, tidak kuat. Maka ini mesti digeresin. Kalau ini bagus kualitasnya, maka proses pembentukan neuroplasticity-nya juga menjadi lebih powerful. Karena kualitas sistem syarafnya bagus sekali. Nah, otomatis ini mesti kita pahami bagaimana cara menguatkan itu. Oke, jelas ya. Jadi berbicara efektif imunologi, berarti bicara respon imun dan emosi. Yang dilihat dari sisi sitokin, kemudian astrocyte mikroglia, berarti pembentukan sel syaraf. Gut mikrobiota itu berarti di pencernaan. Dia adalah bakteri-bakteri yang hidup di pencernaan. Dan ini nanti berhubungan sama rasa semuanya. Oke, saya ulangi lagi mengenai konsep napas ritme. Jadi napas ritme, kita mengubah respon rate menjadi frekuensi, lalu distimulasikan frekuensi ini ke seluruh tubuh, sehingga tubuh yang memiliki frekuensi bagian, tubuh yang memiliki atau sel yang memiliki frekuensi yang sama akan ikut beresonansi. Dan kita pilih pertama kali adalah sistem syaraf di antara sebelah sistem yang lain. Karena sistem syaraf ini adalah master system. Di dalamnya dia mempengaruhi banyak sekali. Kita pilih sistem syaraf otonom, karena sistem syaraf otonom ini tidak bisa dikendalikan oleh tubuh. Tapi bisa kita stimulasi, bisa kita manualkan secara sementara. Masing-masing punya fungsi. Kalau di potret lebih dekat lagi, di dalamnya ada bagian-bagian ini. Ada astrosite, ada mikrobien. Ini pembentuknya lagi. Jadi tadi saya jelaskan mengenai mirup plasticity. Jadi kalau mirup plasticity itu gedeannya. Jadi proses gedeannya yang kita lihat itu memudahkan, kita memahami. Tapi kalau kita lihat ke dalam lagi, di potret lebih kecil lagi, lebih dekat lagi, maka yang nyusun ijo-ijo-nya ini sampai dia saling melekat, saling merekat, terbentuk cabang, lalu nempel ke sini, nempel ke sini, nempel ke sini, itu adalah tugasnya dari si mikrobia itu. Tugasnya di situ. Dan itu terpengaruh sekali dengan aspek emosional. Dan itu terpengaruh sekali dengan aspek emosional. Jadi ketika kita keliru atau gagal mengkondisikan emosional itu, maka proses bentukan mirup plasticity-nya menjadi tidak optimal atau tidak maksimal. Nah, seperti itu. Jelas ya. Jadi ketika di potret lebih dekat lagi, maka yang kita lihat adalah tugas dari makhluk-makhluk kecil ini. Tugas dari sel-sel kecil ini. Dari mikrobia, dari astrosite, dari oligodendrosid, epidemiologi itu yang masing-masing tangan-tangan itu saling nyambung-nyambung satu sama lain. Seperti itu. Sekarang kita lihat overview singkat mengenai stres dan sistem imun. Pengetahuan dasarnya, kemudian jalur utamanya, serta faktor intrapersonal dan interpersonal. Ini penting untuk memahami afektif imunologi. Pengetahuan dasar sistem imun ini pengetahuan umum saja. Dia mengkoordinasikan respon tubuh terhadap sedera fisik dan visi ada. Jika tidak ditangani, dapat melakukan penyakit atau kematian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada dua cabang yang perlu kita pahami. Ini sistem imun bawaan dan sistem imun didapat atau adaptif. Jadi bawaan itu sudah dari sononya. Yang didapat atau adaptif itu ketika kita terpapar oleh benda asing atau mungkin yang disengaja. Atau mungkin yang direncanakan. Seperti vaksinasi itu kan direncanakan. Nah, bergantung pada jenis respon imunnya, berbagai komponen sistem imun dapat diaktifkan. Respon bawaan bertentak segera dari hitungan menit hingga jam. Yang kira-kira seperti inilah. Yang penting dipahami adalah untuk respon imun bawaan itu tidak menyimpan memori. Sedangkan respon imun adaptif menyimpan memori. Jadi kayak vaksinasi, kita sengaja dipapar oleh virus misalnya, maka kita punya memori terhadap itu. Tapi kalau pertahanan lini pertama itu no memory. Pokoknya apapun yang masuk, hajar-hajar saja. Tidak peduli itu siapa. Ya ini nama-namanya. Kita tidak perlu tahu satu persatu secara detail dan fungsinya apa. Misalnya T-cell untuk apa, NK-cell. Kita cukup tahu bahwa ada yang bawaan, ada yang adaptif. Yang bawaan tidak menyimpan memori, yang adaptif menyimpan memori. Maka perlu dilakukan intervensi upaya-upaya untuk memperkuat yang bawaan atau yang adaptif. Itu dulu tuh. Maka semua intervensinya dilakukan untuk melakukan penguatan pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Karena tadi kita berhubungan dengan emosional, berarti otomatis urusan sama stres. Kalau stres, berarti ingat lagi pelajaran pertama dahulu waktu 21 hari yang lalu mengenai hubungan antara stres dan tiga hal. Hubungan antara stres dan belief. Ya kan, stres dan kepercayaan. Hubungan antara stres dan positif mindset. Dan hubungan antara stres dan helping people. Jadi diingat lagi tuh, teori yang itu. Karena itu konsep dasarnya. Jadi hubungan antara stres dan belief, berarti stres dan keyakinan. Berarti arahnya ke dalam. Hubungan antara stres dan positif mindset, juga arahnya ke dalam. Tapi positif mindset adanya di atas, di otak. Kalau keyakinan, belief adanya di dada, di hati. Dan yang ketiga adalah stres dan helping people. Berarti ini urusannya keluar. Jadi ini satunya intrapersonal, satunya interpersonal. Nah sekarang kita akan lihat secara potret lebih detail lagi. Hubungan antara jalur stres dan sistem imun. Ada tiga. Yang pertama adalah sistem syaraf simpatik. Kemudian jalur HPA namanya, hipotalamic pituitary adrenal, dan jalur vagus. Nah makanya kenapa vagus itu menjadi porsi yang cukup besar di metode olah nafas ini. Karena itu yang perlu kita stimulasi terus-menerus, sehingga dia responsif, reaktif, dan adaptif. Untuk apa? Untuk melakukan balancing terhadap jalur sistem syaraf simpatik dan jalur HPA, hipotalamic pituitary adrenal. Nah itu. Karena ketika jalur satu dan dua tersimulasi, maka inflamasi jadi naik. Sitokin pro-inflamasi jadi naik. Ketika support sistem kita tidak cukup kuat, apa itu support sistemnya? Neuroplasticity-nya. Itu berkali-kali saya ingatkan. Dan berkali-kali saya bilang supaya tolong itu dilatih. Karena support sistem neuroplasticity ini kuat sekali, powerful sekali. Powerful sekali. Kalau kita gagal manage neuroplasticity di badan kita ini, maka kita tidak punya support sistem untuk handling stressful situation. Nah maka seseorang harus berlatih untuk masuk dalam situasi stres secara bertahap. Jadi kalau diolah nafas, stres diberikan secara progresif. Mula-mula dengan menahan nafas. Baik tarik tahan maupun buang tahan. Baru kemudian dengan postur. Bisa isometrik, bisa phidometrik, bisa dynamic. Kemudian dengan resistance training. Pemberian beban secara progresif. Misalnya dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Kemudian dengan temperatur. Bisa panas maupun dini. Dan seterusnya ada banyak sekali jenis-jenis intermittent stress yang kemudian harus dilatih oleh badan kita. Secara utuh, baik pikiran maupun raganya. Agar apa? Agar terjadi penguatan pada syaraf parasimpatiknya. Reaktif, responsif, adaptif. Bahkan intermittent fasting atau puasa juga, yang melatih itu. Karena diberikan sejumlah stres pada badan dia dalam bentuk kekurangan makanan. Dia tidak boleh makan selama sekian jam, sehingga dia lapar. Selnya lapar, seluruh tubuh lapar, kekurangan kalor, segala macam. Maka tubuhnya harus belajar merespon terhadap situasi-situasi yang sulit seperti itu. Sehingga akhirnya mereka yang rutin berpuasa intermittent fasting, terjadi kenaikan syaraf bagusnya, HRV-nya naik, kemudian syaraf simpatiknya turun, jalur stres HPA-nya turun, kotisawnya turun. Itu sebagai respon ketika menguatnya syaraf parasimpatik akibat dari pemberian stres yang controllable. Ini istilahnya hormesis. Seperti itu. Kalau kita lihat, cara kerjanya itu adalah semua sel imun itu punya reseptor. Jadi kita bayangkan sel itu seperti, bayangkan kayak bola. Bola yang sekelilingnya banyak antenanya. Bola yang sekelilingnya banyak antenanya. Masing-masing antena ini menangkap molekul-molekul secara spesifik. Jadi kalau antena yang bertugas menangkap glukosa, glukosa itu spesifik untuk glukosa. Ya enggak mungkin dia salah tangkap begitu. Misalnya dia akan menangkap insulin. Enggak bisa dia. Jadi cara kerjanya begitu. Direspon dengan dilepaskan molekul-molekul yang kemudian dia hinggap. Dia hinggap pada reseptor. Barulah di situ terjadi proses intervensi. Setelah reseptor itu nangkap, lalu dia merubah dari sisi kimiawi, lalu apa yang akan dilakukan oleh sel itu. Sehingga kita bisa lihat banyak sekali molekul-molekul yang sebelah kiri ini, pada kolom NEM ini, yang mempengaruhi imun sel target ini. Jadi artinya kalau kita bisa mengeluarkan, karena kita sedang bicaranya secara otonom misalnya, kita bisa mengeluarkan epinefrin, kita bisa mengeluarkan asetilkolin, maka dia mengaruhi ini dan itu. Ini tinggal dilihat, T-cell, B-cell itu masuk ke dalam sistem imun apa? Oh ini sistem imun adaptif. Berarti kalau saya ingin mempengaruhi sistem imun adaptif atau memperkuat sistem imun adaptif, maka saya harus bisa mengeluarkan atau mengintervensi tubuh saya agar bisa menghasilkan asetilkolin misalnya begitu. Lalu kita lihat pengaruhnya apa dan bagaimana cara mengeluarkannya supaya si hormon ini atau si molekul ini menjadi baik pada tubuh. Seperti itu. Sama kayak misalnya, oh saya ingin mengaruhi dendritik, dendritik itu ada di bagian sistem imun bawaan. Berarti saya bisa mengeluarkan misalnya glutamate atau mungkin epinefrin, macam-macam. Seperti itu. Jadi ini secara lebih mudah untuk dipahami sebenarnya. Kita tinggal cari intervensi, bisa apa saja, bisa olah nafas, bisa meditasi, bisa makanan, diet, gerakan, misalnya begitu ya. Misalnya kayak HIIT, High Intensive Interval Training, yang cepat itu yang 7 detik ganti gerakan, 7 detik ganti gerakan. Atau mungkin yoga, atau mungkin apa saja sampai ke penyikapan hati, bahkan tidur pun, kalau kita tahu apa yang terjadi pada saat itu, maka intervensi itu bisa dikondisikan untuk menghasilkan ini dan itu. sehingga kita punya solusinya. Kira-kira begitu cara kita pandang. Sekarang kita lihat jalur simpatik dan HPA-nya. Jadi jalur HPA, hipotalamus pituitary adrenal, menghasilkan kortisol. Sedangkan jalur simpatik menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Jadi jalur simpatik itu sifatnya short term, karena dia menghasilkan adrenalin dan noradrenalin atau epineprin dan norepineprin. Jalur HPA menghasilkan kortisol sebagai long term stress-nya. Jadi ini short term-nya, epineprin dan noradrenalin dan kortisol adalah long term stress-nya. Kalau keduanya tidak bisa dimanage dengan baik, terjadi secara prolong, maka dampaknya adalah terjadi hiperaktivasi. Kalau hiperaktivasi terjadi, maka semua sitokin pro-inflamasi naik. Jadi misalnya kita stress di hari pertama, lalu dibiarkan di hari kedua, dibiarkan di hari ketiga, dibiarkan di hari keempat, terus dibiarkan selama 28 hari. Ingat konsep neuroplasticity berlaku di sini. Jadi kita membiarkan mild stress, stress-stress ringan. Misalnya kita menyimpan sebel gitu, benci misalnya sama seseorang. Padahal tidak ada urusannya sama orang itu, dan dia pun tidak pernah interaksi sama kita. mungkin karena tulisannya, mungkin karena dia suka posing-posing jalan-jalan gitu ya. Kita jadi sebel gitu. Kita jadi kesel. Dan itu setiap hari kita pantau, kita tumpuk kesalahan sebelan itu. Kalau kita lakukan di terus-menerus, selama rentang neuroplasticity terjadi 21-30 hari tadi, maka kita jadi sakit sendiri. Kita jadi sakit sendiri. Karena kita membiarkan mild stress itu terjadi terus-menerus. Ya kan? Konyol kan? Yang makanya harus segera dikondisikan agar yang gitu-gitu tidak terjadi pada diri kita. Ini contoh yang paling sederhana. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, jelas sama sini ya. Kalau jelas, kita akan lihat dulu jalur parasimpatik. Di dalam otak kita ada syaraf kranial namanya. Dari syaraf kranial ini ada beberapa yang merupakan syaraf parasimpatik. Ya ini nomor 3, 7, 9, dan 10. Okulomotor, facial, glossopharyngeal, dan fagus. Yang kita bahas yang fagus dulu saja. Jadi setiap kali kita menstimulasi syarafagus, setiap kali kita berhasil menstimulasi syarafagus, maka syarafagus itu akan melepaskan molekul yang sebut asetilkolin. Stimulasinya terserah. Mau stimulasi lewat pijatan misalnya. lewat rangsangan listrik, ada alatnya yang kalau ditempel supaya ada geter-geter ter-ter-ter-ter-ter gitu tuh. Itu dijual bebas tuh. Distimulasi seperti itu. Bisa dengan pijatan, bisa dengan stimulasi listrik, electrical stimulation. Bisa lewat napas ritme, frekuensi. Itu sama saja, hanya beda di cara menstimulasi saja. Tapi yang terjadi di badannya adalah dia akan mengeluarkan hormon, asetilkolin. Yang ketika kemudian dia hinggap di permukaan dan menempel pada reseptor, ini imun sel, sel imun ya. Ketika dia asetilkolin itu hinggap pada reseptor pada sel imun, maka dia akan doing something di situ. Dia akan melakukan sesuatu. Bisa saja dia melakukan penguatan pada sel imun. Bisa saja dia melakukan blocking. Bisa saja dia menurunkan produksi dari sitokin, pro-inflammasi, dan sebagainya. Kita tinggal pelajari saja. Tapi intinya kita mesti paham bagaimana cara menstimulasi secara bagus. Dengan apa kita mau intervensinya. Apakah dengan pijatan, dengan stimulasi listrik, bisa dengan napas, dan sejenis itu. Jadi dari tiga jalur stres tadi, jalur sistem simpatik melalui pelepasan adrenalin dan noradrenalin. Yang kedua jalur HPA, hipotalamus, pituitari, adrenal, melalui pelepasan kortisol, dan yang ketiga jalur fagus, melalui pelepasan asitrikolin. Masing-masing punya tujuan. Nah, sis jalur fagus inilah yang nanti kemudian menjadi balancing dari yang dua disebutkan pertama tadi, yang ini simpatik dan HPA. Oke, ini nih intrapesonya. Baru sekarang kita lihat intrapersonal dan interpersonal pada sistem imun. Nah, ini urusannya dengan afektif imunologi, berarti dengan emosional. Intrapersonal gampangnya adalah dia dan dirinya sendiri, berarti ke dalam, arahnya ke dalam, seperti guru dan murid tetapi ke dalam ya. Seperti pengirim dan penerima, berarti ke dalam. Interpersonal berarti dia dan orang lain, artinya kita dan orang lain, dua orang atau lebih. Arahnya keluar, seperti pemerintahan, seperti pengirim dan penerima, sama juga, tapi dia arahnya keluar. Nah, apa-apa saja yang kemudian sudah pernah diteliti oleh Saing, sekali lagi ini yang sudah pernah diteliti oleh Saing, mungkin ada istilah-istilah yang menurut kita agak asing gitu ya. Mungkin ada definisi-definisi yang menurut kita agak-agak baru mendengar, tapi mungkin maksudnya kita paham. Mali kita kan bahas satu-satu secara singkat. Ada yang sebut dengan ruminasi. Ini bahasanya mereka, bahasanya mereka. Saya pun waktu dulu-dulu awal belajar ini, ini kok bahasanya agak asing, tapi ya sudah lah. Lama-lama maksudnya ngerti. Begitu kita lihat definisinya, oh itu. Nah, ruminasi definisikan sebagai pikiran atau gambaran yang sadar, spontan, dan berulang, atau keduanya tentang informasi negatif masa lalu. Kita jadi ngerti, oh jadi orang-orang yang memang sering flashback, istilah kita begitu ya, sering flashback melihat masa lalu secara negatif, dan dia nggak bisa meninggalkan itu. Dan itu gambaran itu sadar betul-betul, yang spontan, terlihat, berulang, dan dia terus-menerus terjadi di masa sekarang dia. Nah, dia kena proses sebut dengan ruminasi tadi. Dia kena problem di situ. Ada juga regulasi emosi. Mengacu pada proses di mana individu mengalami emosi mana yang harus dimiliki, kapan memilikinya, bagaimana mengalaminya, dan mengekspresikannya. Contohnya, misalnya penilaian ulang diri sendiri. Misalnya, seseorang sebagai pendosa, wah saya ini orang jahat, saya itu dulunya begini-begitu, brengsek, dan sebagainya. Lalu itu wajah yang dia ingat. Tapi dia tidak ada upaya-upaya lanjutan untuk menyelesaikan problem itu. Dia hanya just remembering, kemudian menjadi bergelora hatinya bahwa dia kesal. Pada saat itu, karena dia ingat ke masa lalunya itu. Dia menilai diri sendiri kayak gitu, belum lagi tekanan mental. pokoknya terjadi terus pada saat itu yang sebenarnya itu masanya sudah lewat. jadi dia memilih emosinya akhirnya jadi keliru. Dia memilih emosinya akhirnya jadi keliru. Ada lagi istilah namanya alexitmia. Alexitimia. Alexitimia itu adalah ciri keperbedaan yang ditandai dengan gangguan dalam proses kognitif dan regulasi emosi secara bersamaan. Sulit mikir lah, kira-kira begitu. dia susah menentukan sikap antara akalnya, nalarnya dengan emosionalnya. Kadang-kadang dia bingung sendiri. Akhirnya cuma diem aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini juga pengaruhi selimun. Stres psikologis jelas. Ada perasaan ketegangan dan tekanan emosional. Ini yang kita anggap saja sebagai hal-hal negatif lah. Tapi ada juga yang optimisnya juga ada. Misalnya optimisme disposisional. Ini istilahnya mungkin agak asing. Tapi kalau kita baca definisi ini cukup jelas. Mencerminkan sejauh mana individu memiliki harapan umum menguntungkan untuk masa depannya. Jadi ketika kita kemudian berpikir kemudian memiliki semacam perasaan optimis bahwa oke saya akan berhasil nanti di masa depan. Kita akan berhasil nanti di masa depan. Dan ternyata itu punya pengaruh. pada sel imun. Jadi optimisme itu punya pengaruh. Jadi orang-orang yang tidak berusaha untuk optimis tapi secara jujur itu kemudian sistem imunnya tergandu. Maka berkali-kali saya sering ingatkan sama teman-teman khususnya pasien-pasien itu oh mau belajar kolah napas ya yaudah dibangun dulu. Dibangun dulu optimismenya. Bagaimana cara membangun optimismenya? biasanya dari pengalaman saya menunjukkan banyak bukti-bukti pada badannya. Misalnya oh ritme 0,55 itu 0,1 Hz terbukti nih. Oh iya terbukti. Nah kalau ini terbukti berarti mestinya kita bisa prediksi hormon-hormon yang keluar pengaruhnya akan begini dan begitu. Kalau dia melakukan ritme 2,4 ritme 3,3 ritme 10,10 dan seterusnya ini terbukti dulu. Jadi semakin banyak bukti-bukti yang dia dapat pada saat itu lewat sebuah intervensi apapun yang diberikan kepadanya maka biasanya optimismenya mulai muncul. Oke katakala cancer besarnya sampai segede bola golf misalnya. Begitu diintervensi seminggu, dua minggu, tiga minggu, mengecil kankernya atau tumor atau kistanya atau benjolannya. Lalu mendadak sudut pandang dia berubah. Saat itu dia menjadi optimis bahwa ini kayaknya bisa. Bisa mengecil. Bisa sembuh. Dan momen itu berubah. Switch. Maka pada saat itu reaksi kimiawi pada tubuhnya ikut berubah. Jadi di metode 4 ritme itu di tahap awal membangun sebanyak-banyaknya optimisme melalui data-data nalar akal lalu penggunaan alat-alat sehingga bisa menghasilkan bukti-bukti yang empiris. Bukti-bukti yang nyata. Sehingga ketika seseorang itu berlatih sebuah intervensi maka dia akan mendapatkan kebenaran dari apa yang sedang diceritakan pada metodenya. Itu yang kemudian membuat optimisme pasien jadi bangkit. Optimisme pasien jadi bangkit. Karena ini mengaruhi. Hingga akhirnya semakin seringnya optimisme itu dibangun oleh dirinya akibat yakinnya dia terhadap sebuah metode latihan akibat yakinnya dia terhadap sebuah intervensi maka itu membuat dia merubah dirinya sendiri. metode latihannya menjadi lebih enak. Jadi lebih gampang. Jadi lebih besar pengaruhnya setelah itu. Jadi ini disebut dengan optimisme disposisional. Dan ini saya pakai di metode WB ini. Kita lihat pengaruh positif. Didefinisikan sebagai cerminan keterlibatan yang menyenangkan dengan lingkungan. Termasuk komunitas vibrasinya yang bagus. Jadi kalau kita punya komunitas atau kita bergabung dengan komunitas, cari yang vibrasinya bagus. Cari yang vibrasinya bagus. Makanya saya agak-agak malas meladeni misalnya teributan. Saya malas meladeni hal-hal yang menurut saya ini nyaris tidak ada gunanya. Kenapa? Karena saya tahu persis dan saya pernah ukur saya pernah melakukan uji laboratorium baik untuk diri sendiri maupun untuk teman-teman mengenai efektif imunologi ini. Jadi pengaruh positif itu penting sekali. Nah maka dari itu dibuatlah semacam pakem pada WB ini bahwa setiap kali pengajaran kelas itu didahuli oleh penyampaian sesi motivasi, sesi nasehat, sesi optimisme. Karena arahnya ke sini. Supaya seorang berlatih itu dia masuk dulu ke dalam bahwa oke, this is real, this is make sense, ini masuk akal, ini bisa diterima sama akal saya nalar saya. Kemudian oke ada alat-alat dipakai, lalu kita bisa lihat oke ini benar, frekuensinya benar, lalu mungkin ada yang ukur pake gula darah, dia membaik, dan sebagainya. Itu memperkuat optimisme dia. Sehingga kemudian menjadi pengaruh positif pada dirinya. Nah maka ini yang dibangun oleh komunitas WB itu. Maka nggak akan ditemukan pelatihan yang isinya tahap awalnya itu ada pembentukan sebesar-besarnya. Proof, bukti-bukti, realita, kenyataan, bukti-bukti empiris, melalui alat ukur, selanjutnya alat ukur. Kemudian dibarengi dengan optimisme, dibarengi dengan memberikan pengaruh positif pada peserta, pada pasien. Itu yang kemudian saya pakai. Dan ternyata berhasil luar biasa. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya, kita sederhanakan, kita bikin semacam tabelnya lah. Nah ini kita bisa lihat, intrapersonal faktor, ruminasi, dia menaikkan CRP. Jadi ketika, ini negatif ya, CRP itu adalah si reaktif protein, berarti menunjukkan inflamasi pada badan kita. Jadi, mereka yang mengalami ruminasi, tadi lihat penjelasan di awal ya, itu terjadi kenaikan inflamasi pada badannya. Begitu. Mau kita sadar atau tidak sadar. Apa ruminasi? Jadi, dia flashback ke masa lalu untuk hal-hal yang negatif terus pada dirinya. Bukan orang lain ya. Bukan orang lain. Jadi, bukan saya melihat atau memandang negatif pada Mas Muxin misalnya. Bukan begitu. Tapi, untuk dirinya sendiri. Dan itu susah untuk dibuang dan selalu melekat. Terus-menerus every single day. Bawa-bawa mimpi dan sebagainya. Kalau tidak selesaikan, maka dia akan meningkatkan inflamasi. Reappraisal. Berarti kita menilai ulang diri kita sendiri. Misalnya, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yaudahlah, dulu gue pernah jahat sama lo. Misalnya, gue minta maaf ya. Gue udah pengen berubah. Gue udah berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan selesai. Lalu, dia tunjukkan lewat serangkaian tindakan yang betul-betul mencerminkan perubahan itu. Jadi, dia sudah melakukan reappraisal pada diri sendiri. Maka, pada momen itu inflamasi dia turun, terus menerus turun, terus menerus turun. single day. Seiring dia menjadi lebih baik-lebih dari sebelumnya. Maka, hari esok lebih baik dari hari ini itu adalah logis dan proven by science. Jadi, hari esok lebih baik dari hari ini menurunkan inflamasi. Jadi, menyehatkan. Jadi, kalau kita cuma tahu slogan hari esok lebih baik dari hari ini, tapi nggak dijalankan. Kan rugi. Karena dia menyehatkan. Sementara suppression, tekanan mental, kita diberikan apa kita mendapat atau menyengaja diri masuk pada sebuah tekanan yang sulit untuk kita hadapi, ya inflamasinya naik. Seperti itu. Ini bisa kita lihat detailnya. Jadi, bagaimana kayak contoh tadi dispositional optimisme. Optimisme, dispositional. Tadi yang saya bilang, ketika seseorang melihat serangkaian atau banyak fakta-fakta atau bukti-bukti yang terjadi pada dirinya, yang menunjukkan pada saat itu kebenaran sebuah intervensi, kebenaran sebuah teknik atau metode atau pengukuran atau hasil, walaupun masih kecil sedikit saja, lalu orang itu kemudian mendadak menjadi optimis bahwa dia akan bisa untuk mengubah dirinya. Maka pada momen itu, IL-6 itu adalah sitokin pro-inflammasi. Itu jadi turun. Itu jadi turun. Jadi sitokin pro-inflamasinya ditekan, menurun. Seru ya? Seru. Jadi aha moment itu titiknya betul. Titiknya itu ketika sitokin pro-inflammasinya rendah. Kemudian inflamasi rendah. Itu bisa dipertahankan enggak? Termasuk positif efek tadi. Jadi ketika optimisme sudah kebangun, pengaruh positif sudah juga berhasil dibentuk. Kalau itu bisa dipertahankan terus-menerus, selama neuroplasticity terbentuk, 21-30 hari tadi, maka kita dapat semua manfaat ini. Berarti tinggal kita tempelkan rasa di situ. Nanti kita bantu dengan frekuensi. Jadi lepas ritme, nanti ditempelkan dengan rasa, jadi lebih baik berkali-kali lipat. Kalau ini hanya rasa saja. Seru ya? Mas nanya, terkait negatif thinking, bila selalu dipikirkan, misalnya pasca pilpres. Oh iya, nanti kita akan lihat di slide ini ada, nanti akan kaget. Kita masuk pada interpersonal. Kalau tadi intrapersonal, sekarang interpersonal. Berarti kita dan orang lain. Kalau intra berarti saya dan diri saya. Saya dan diri saya. kalau inter berarti kita dan orang lain. Bahagi aja terus. Jauhi yang bikin stres. Memang begitu. Makanya saya malas sekali untuk meladeni keributan. Misalnya mau dibilang gini-gini, yaudah, udah gitu aja. Gini-gini, yaudah. Kalau kita nggak meladeni kan itu jadi milik dia, bukan milik kita. Sementara hidup kita harus terus berjalan. Kita terus ya. Interpersonal. Close relationship. Hubungan dekat. Secara umum kekuatan dan kualitas hubungan sosial seseorang dengan orang lain sehingga meningkatkan ikatan sosial dapat meningkatkan resiko mortalitas hingga 5 persen. Jadi, nyaris hubungan dekat yang baik itu membuat umur panjang. Nah, itu gitu tuh. Hubungan dekat yang baik itu bersifat meningkatkan umur panjang. Baik itu dengan pasangan, teman, saudara, sahabat, dan sebagainya. Ya, mungkin dengan pasangan kita akan berpisah, akan ganti pasangan baru. Atau mungkin tadi kata Mas Maksin nambah pasangan. Yang penting itu hubungannya baik. Hubungannya baik. Tapi kalau kita nggak mampu, ya satu aja. Kalau kita nggak mampu, ya satu aja. Kita lihat lagi negative relationship. Kemarahan, permusuhan, konflik. Jadi hubungan yang stress, yang bikin stress, seperti ketegangan pada perkawinan. Ya, mungkin ada satu momen di mana kita merasa tidak cocok. Nanti kan kita bisa secara rasional kita lihat apakah kita bisa berkompromi dengan itu. Bisa saling berkompromi dengan pasangan kita. Kalau bisa saling berkompromi, ya sudah ketegakannya reda. Tapi kalau tidak bisa saling berkompromi, ya jangan diteruskan. Mesti dia akan rusuh ke depannya. Nggak pernah berhenti ributnya. Kalau berkompromi, nanti kita harus siap istilah Jawa itu panjang ususnya. Kita harus siap panjang ususnya. Nanti harus siap sabar lebih banyak. Harus siap menerima perbedaan dan sebagainya. Karena beda kepala, beda didikan, beda pendidikan, dan sebagainya. Pasti beda. Kemudian konflik, penghinaan, kemarahan, permusuhan, sering menyalahkan. Itu akan pengaruhi imunitas kita. Jadi makanya hindari saja. Pada satu titik, ya dihindari. Pada titik lain, ketika kita sedang dalam situasi intermittent stress tadi, ya mau nggak mau kita berhadapan. Maka kita harus punya support system tadi. Kalau support systemnya tidak mampu dilakukan atau tidak muncul secara baik, ya pisah kan jadinya benturan. Pasti benturan. Tapi kalau support systemnya misalnya seseorang dibilangin, si A itu brengsek. Misalnya ini mohon maaf, kata-katanya kasar gitu. Semua kebun binatang keluar semua. Dia itu siapa? Yaudah. Kita tinggal, kita seperti yang dituduhkan nggak? Kita jujur aja. Kalau kita nggak seperti yang dituduhkan, yaudah ngapain? Kita membela diri aja. Namanya kita nggak seperti yang dituduhkan, kita membela diri, selesai sudah. Nggak usah sampai panjang kali lebar. Manti kita sudah menempatkan diri, kita sudah membela diri, bahwa kita jadi seperti yang dituduhkan. Sudah, selesai. Berikutnya apa? Jadi jauhi saja orang-orang model begitu. Nggak ada untungnya. Sampai sendiri kan? Sampai sendiri. Dan kita pasti akan ketemu. Sesekali pasti kita akan ketemu. Dan namanya manusia mungkin berubah. Bisa saja sekarang kita ketemu sama dia yang kayak gitu ya. Tapi nggak bisa kita cap semua hidup dia akan begitu. Mungkin dalam sebuah peserta hidup, orang yang dulunya itu jelek sama kita, menganggap kita jelek, ngomongin kita, menghina-hina, merendahkan segala macam, tapi suatu saat dia dapat hidayah dan jadi baik. Maka ketika kita sudah lupakan ini, kita bisa masuk lagi pada lingkungan dia yang baru satu hari nanti mudah-mudahan. Tuh, seperti itu. Karena nggak semua orang yang kita cap sekarang jelek sampai mati, dia akan jelek. Belum tentu juga kan. Kita nggak tahu apa akhir dari seseorang. Supportive relationship. Nah, ini juga penting. Jadi, berikutnya positifnya dilihat secara perilaku dan menggabungkan ukuran penerimaan, pengukapan jati diri, jadi keterusterangan, umur-umur yang dimunculkan, tidak secara berlebihan, saat berinteraksi, kontak fisik yang hangat, juga dapat menikahkan kebalan tubuh. Karena ada orang yang kemudian kenalnya si A tuh, kesannya tuh, baik gitu ya. Padahal di belakangnya jahat. Ada yang kelihatannya kesannya tuh kasar, sombong gitu. Wah, ini orang nih kalau ngomong nih di sosial media nih, udah kayak pendekar aja. Karena begitu. Tapi padahal orangnya nggak begitu. Ya, karena mungkin dari bahasa lisan aja kayak gitu. Aslinya dia nggak. Dan ini orangnya enak, having fun gitu, menyenangkan gitu kan. Hanya gaya bahasanya agak-agak seperti itu berbeda lah. Dengan apa yang dia dengar, begitu. Atau yang dia saksikan. Jadi kalau kita jujur dengan itu, biasanya sih akan lebih baik. Saya berusaha memahami seorang jadi kurang menyenangkan atau jahat. Ya, karena mungkin pada saat itu something wrong, something happen. Kita nggak bilang something wrong. Something happen pada diri. sesuatu terjadi pada dia saat itu. Dan kita sedang berada pada situasi saat dia sedang berubah, katakanlah kurang enak pada saat itu. Ya, sama kayak orang ngambek gitu ya. Orang marah sebentar gitu ya. Mungkin dikerjaan di kantornya, di tekan sudah tinggi, luar biasa. nyampe ke rumah, masakan terlalu asin misalnya gitu. Lalu dia langsung naik emosionalnya gitu kan. Ya, mungkin itu keluar secara otomatis. Karena support sistemnya dia begitu. Karena support sistem neuroplasi sendiri dia begitu. Dia keluar belas begitu. Padahal, ya sebenarnya cuma saat itu aja. Saat itu aja. Sebelum-sebelumnya sih nggak. Makanya pasangannya tinggal nimbang-nimbang aja. Oh, saya hidup sama dia sudah 20 tahun misalnya. Atau sudah 10 tahun hidup. Baru sekarang dia marah. Kenapa ya? Kok kamu nggak ikut marah? Ya, 9 tahun 354 harinya tuh dia baik-baik aja begitu. Baru kali ini dia marah. Makanya saya, yaudah biarinya tenangin aja. Kasih pakaian, suruh mandi, apa segala macam. Udah kelar mungkin aja. Balik lagi ke normal. Mungkin ada apa. Oh, tadi saya siang akhirnya dia cerita. Oh, siang saya di kantor pekanan luar biasa. Blah-blah. Dapat masalah ini itu. Motor keserempet. Turun tangga kepleset. Lunung-lunung gitu. Misalnya jatuh. Jadi hanya hari itu saja. Besoknya ya udah nggak lagi. Karena tidak mungkin situasi yang sulit itu terjadi terus-menerus setiap every single day, every minute kan nggak mungkin. Seperti itu. Jadi mungkin saja ketika kita dalam berada pada situasi itu posisi yang dibana seseorang yang sedang kita temui atau sedang kita ajak bicara atau sedang kita lihat atau yang sedang kita datangi itu dalam situasi nggak bagus. Jadi ya sudah lah. Makanya balik ke yang tadi. Nggak usah dipikirin. Tinggal ditimbang-timbang saja. Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak celeknya. Kan begitu saja. Memang bijaksana sih. Agak sulit. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi yang disebutkan ambivalensi. Apa ini? Disebut dengan perasaan yang muncul secara bersamaan. Ya, ini emosi positif dan negatif terhadap pasangan dekat. Ada yang gini. Ada yang pernah ketemu. Yang kayak gini. Jadi, emosinya positif dan negatif itu keluar secara bersamaan. Jadi, hitungannya singkat saja. Hitungannya singkat saja. Bentar saja. Marah. Bentar saja. Sudah cinta-cintaan lagi. Ya, sudah lah. Memang begitu. Mau gimana lagi. Kadang-kadang ya kita nggak percaya tapi kita ketemu. Dan begitu-begitu. Nah, ini agak-agak seru. Penolakan sosial dan isolasi. Penolakan sosial dan isolasi. Kesepian. Digambarkan sebagai pengasingan, ketersendirian, isolasi dan kesepian. Orang yang lebih kesepian memiliki respon antibody yang lebih kecil daripada mereka yang tidak terlalu kesepian. Ya, introvert biasanya gitu ya. Yang memang dia nggak membaur, kemudian dia tidak melakukan sesuatu. Karena biasanya ada orang-orang yang ya mungkin dia lonely gitu ya. Loneliness gitu ya. Tapi dia menghasilkan karya yang ajaib gitu. Yang hebat yang kita nggak tahu itu dibikin sama dia. Karena saking banyaknya waktu luang, dia nggak punya waktu hangout dengan teman-temannya. Malam mingguan orang-orang lain pada nonton, jalan-jalan di mal misalnya atau kumpul-kumpul kongkau-kongkau dengan teman sahabat atau koleganya. Dia ya di kamar aja gitu kan. Temannya mungkin laptop. Temannya apa sih lukisan gitu ya. Digital mungkin ya enggak. Tapi dia menghasilkan karya dari situ. Sehingga mungkin dia menganggap dunianya ya agak berbeda. Jadi ada yang kayak gitu karakternya. Ada yang betul-betul yang dimaksud oleh jurnal ini adalah yang betul-betul dia lonely karena dia memilih untuk itu dan dia tidak melakukan apapun pada kesepiannya. karena ada orang yang memang dia sepi dia introvert dia susah bergaul dengan orang-orang tapi dia berkarya. Ini yang ini pengecualian dari maksud kalimat di jurnal ini. Gitu. Jadi makanya enggak boleh kesepian. Itulah kenapa di beberapa rujukan jurnal yang sudah soheh itu usia sepuh di atas kalau enggak salah 50 tahunan ya di atas 50-60 tahun itu tidak boleh menyendiri. Nah ini yang dipakai sama kolat gunawiran angkatan laut. Makanya kenapa Pak Tanto itu aktif sekali mengajak baik angkatannya berarti satu angkatan atau yang di atasnya atau di bawahnya kalau mau diajak supaya gabung dengan kelompok latihan olah nafas. Minimal kalaupun dia enggak ngerti olah nafas dia kumpul bersama lalu dia ketawa-ketawa saling bercerita makan bersama nyanyi bersama ya mungkin gak plean gitu ya biasanya kalau orang sepuh gitu kan mungkin catur apa aja yang penting dia gak kesepian dia ada temannya setelah itu dia pulang nanti besoknya gitu lagi atau seminggu 2-3 kali kumpul seminggu 2-3 kumpul karena ketika orang-orang sudah sepuh kemudian dia kesepian dan tidak ada yang mengajak tidak ada yang mengajak itu makin bahaya imunitasnya makin turun ya sudah usia sepuh pun degeneratif imunitasnya sudah pasti makin jelek apalagi ditambah kesepiannya nah maka itulah pentingnya berkomunitas berkumpul jadi itu salah satu kekuatan dari kolat punawirawan di bawahnya Pak Tanto itu adalah beliau rajin mengajak orang utamanya yang sudah sepuh-sepuh ditarik latihan disiapkan fasilitas di gedung itu ada makan gratis ada terapi gratis ada olah nafas gratis ada nyanyi disiapkan studio studionya itu mahal sekali dengan alat-alat internasional jadi bisa bikin album disitu kalau gak bisa nyanyinya didatangkan guru nyanyi didatangkan pelatih untuk ngajari vokal sampai begitu bahkan sekarang lagi dibuatkan tempat untuk meracik kopi jadi luar biasa artinya untuk untuk menangani ini jadi ayah anda kita gak boleh kayak gitu jadi kalau kita melihat ayah anda-ayah orang yang memang seperti itu ya ajak begitu bagaimana dengan orang-orang yang senang menyendiri dan mereka justru menikmati ya tadi balik lagi apakah dia jujur dengan itu apakah dia menghasilkan karya makanya tadi saya bilang untuk yang kesepian ini adalah bagi mereka yang memang dia memilih untuk itu tapi dia tidak menghasilkan karya mereka tidak melakukan apapun begitu nah ini yang berbahaya tapi kalau misalnya dia menikmati dengan kesendiriannya menghasilkan karya lalu kemudian dengan karya ini dia bisa hidup karena udah pasti kalau orang sendiri gak menghasilkan karya kan lama-lama habis lama-lama habis kan duitnya pasti habis karena dia harus makan mungkin dia harus minum dia harus jaga kesehatan dia suplemen segala macam tapi kalau selama dia masih menghasilkan ya bagus begitu seperti itu ya ya itu tadi beda kasus kan kalau kayak pertapa kan dia memilih untuk kesana dengan sebuah goal atau tujuan dan dia menghasilkan sesuatu maka dia memperbesar proses intrapersonalnya kan dia memperbesar proses intrapersonal antara dia dan dirinya kan begitu intraperson ke dalam kayak gitu mas Ari tetangga saya sakit-sakitan sejak dilarang anaknya keluyuran dan meninggal kesepian ya begitu banyak sekali saya menyaksikan di angkatan laut banyak mas yang kayak gitu apalagi udah sepul-sepul jadi makanya diajak kesini diajak kesini ya bukan kesepian tapi mencari sepi kayak gitu ya kemudian ada juga yang disebut dengan kesulitan lingkungan kehidupan bagi pemula saya awalnya agak sulit nyari padanan katanya apa nih maksudnya begitu saya lihat definisinya oh maksudnya itu jadi mereka yang pertama kali mengalami misalnya contoh ada anak yang dari kecil dirawat sama neneknya terus padahal ibunya masih hidup tapi ibunya mungkin berkarir-berkarya segala macam sampai dia dewasa sampai dia kuliah lalu pada suatu momen kehidupan tiba-tiba yang udah gede kuliah ini yang mestinya seberumat tangga ini dia harus ketemu dan tinggal bareng sama ibunya yang gak pernah ngerawatnya sementara ini dirawat sama neneknya selama ini itu mesti jengkelnya luar biasa marahnya dia emosi karena dia hal yang pertama kali yang dia lihat adalah sebelnya luar biasa gitu kenapa dia gak ngerawat dia dari mulai kecil kenapa harus pada saat gede begini itu saya ngalami begitu saya ketemu juga yang seperti itu kalau saya ingatkan yaudah kalau kita gak berhasil memahami hikmah dibalik sebuah kejadian pertemuan gitu ya kejadian ya kejadian apa saja maka kita akan gagal memahami kebaikan dibalik itu kalau memang takdirnya adalah dia harus ketemuan dan tinggal bersama ibunya yang mana dulu dia tidak merawat dari mulai kecil menurut penuturannya begitu yang dia gak tahu mungkin di belakang layarnya si ibu tuh karena kerjanya berat kemudian dia cari duit gitu kan lalu dia sekolahkan anaknya sampai lulus begitu pakai duit yang dia harus cari kerja sehingga dia harus meninggalkan keluarganya ya mungkin saja seperti itu karena kita gak tahu kan nah maka kalau si anak ini gagal merespon dia akan makin sakit baik sakit dari sisi perasaannya maupun fisiknya karena dia setiap hari seperti menorehkan garam di luka gitu maka bagaimana caranya ya dia harus belajar untuk acceptance makanya nanti kita dilatiin-latiin berikutnya kita belajar untuk memahami aspek-aspek rasa apa yang ditempelkan pada ritme yang mana begitu nah seperti itu supaya membaik supaya membaik oke jelas sampai sini ya ini ada yang gambar-gambar saya saya disable annotation for other dulu ini Mbak Rini Agustin coret-coret di layar gak sengaja jadi ini kehidupan pemula sama kayak pertama kali orang misalnya berbisnis ternyata dia ketemu sama penipu gitu kan ternyata dia ketemu sama penipu gitu yaudah dia pertama kali kan dia habis duit saya pernah ngalami gitu iya saya pernah ngalami seperti itu yaudah mau gimana kan ini kan shock pasti imun turun gitu pasti imun turun oh seperti itu ya mantap ya nah ini kalau kita sederhanakan tadi kalau kita bikinkan tabelnya negatif relationship process hubungan negatif ya hubungan dengan orang lain tetapi banyak permusuhannya banyak keributannya banyak hal-hal yang jeleknya maka dia akan meningkatkan sitokin pro-inflamasi gitu jadi gak bagus ya sedangkan bagi yang supportive relationship process beda dia perbaikan lukanya semakin cepat IFN gamma IL6 itu sitokin pro-inflamasi semakin turun tuh jadi kita dari sini bisa lihat bahwa kekeliruan dalam memilih rasa kekeliruan dalam memilih rasa atau kekeliruan dalam memilih lingkungan kekeliruan dalam memilih pasangan makanya dalam istilah jauh ada bebet bibit bobot ya memang berpengaruh pada badan kita secara signifikan secara signifikan yang bahkan dalam 28 hari pertama bisa sangat-sangat signifikan kenapa bisa begitu di sini saya bilang hati-hati dengan neuroplasticity kita lihat di sini neuroplasticity itu kan pembentukan syaraf sedangkan di syaraf itu dia ada astrosite ada mikrobia kemudian ada yang tadi disebutkan di halaman-halaman sebelumnya kita lihat contoh astrosite saja kita lihat contoh astrosite saja jika keliru kita memilih maka astrosite ini berperilaku berbeda ajaib kan ini bisa ajaib berperilaku berbeda gitu pada setiap respon yang berbeda syaraf yang dibentuknya berbeda itu kenapa saya bilang tadi hati-hati kan gitu kita harus hati-hati dalam memilih bibit-bibit bobot gitu ya kemudian environment gitu ya supaya tidak menimbulkan social stress environment stress kemudian segala macam yang membuat kita jadi gak nyaman begitu ya memang di lingkuan kita tinggal tidak mungkin 100%nya gak nyaman dan tidak mungkin 100%nya nyaman itu gak mungkin mesti ada ketidaknyamanan mesti ada ketidakcocokan tinggal sejauh mana support sistem kita belajar untuk memahami itu belajar menerima itu secara jujur belajar mengungkapkan perasaan kita secara jujur tanpa ada yang kita tutupi misalnya begitu sampai di mana itu aja karena kalau enggak takdir syarafnya itu secara fisiknya itu bisa sedemikian berbeda bisa sedemikian berbeda yang satu bisa untuk perbaikan yang satunya bisa untuk neurodegeneration artinya pengerusakan jadi gak sepele makanya ketika kita sudah ketemu dengan takdir yang menurut kita baik lalu kita analisa lalu kita perhatikan kita lihat seiring waktu ternyata oh saya kumpul sama kelompok ini saya kumpul sama orang-orang ini saya ketemu sama dia dengan memahami pola pikiran membuat saya lebih berkembang membuat saya lebih baik membuat saya lebih dewasa bijaksana berpengetahuan jadi lebih bisa menghadapi hidup misalnya begitu itu support system yang membantu kita tapi kalau kita setelah ketemu sama orang si ACP dengan komunitas ini dan itu makin lama makin memburuk hidup kita makin berlangsak gak keruan maju mundur gak begitu kan dapat duit gak terus keluar duit terus-terusan sementara kita gak punya cadangan misalnya begitu ini mesti support sistemnya gak bagus kita harus hati-hati kita boleh menjaga hubungan baik sebatas yaudah mungkin suatu saat dia bisa berubah suatu saat mungkin karena kita berhubungan baik ketika nanti kita belok lagi ke dia atau ke komunitas itu bisa diterima dengan baik karena kita gak punya masalah dengan mereka walaupun kita secara dalam hati mengutuk mungkin sikapnya mungkin tindakannya gak suka dengan perilaku misalnya tapi itu dalam hati dan kita respons secara wajar begitu sekarang kita akan lihat ada beberapa ritmatofrekuensi yang sudah didefinisikan oleh bisa terbugar ini untuk membantu untuk menstimulasi area-area tertentu jadi disini kita bisa lihat di sebelah kanan kalau sebelah kiri ini hanya rumus cepatnya saja di sebelah kanan misalnya kita lihat untuk gelombang Meyer blood pressure 0,1 hertz 0,1 hertz kemudian kita lihat juga gastrik 0,05 hertz itu salah ketik harusnya 0,05 gastrik itu berarti pencernaan gut microbial berarti area yang di perut berarti frekuensi pencernaan itu 0,05 hertz lalu kita lihat juga disitu ada 0,03 itu berhubungan dengan bolt bolt itu blood oxygen level dependent itu di otak jadi frekuensinya 0,03 ada lagi yang lebih rendah lagi frekuensinya 0,01 kita lihat disini 0,1 hertz bisa pakai ritme 55 karena 0,1 hertz gastrik 0,05 di perut kita bisa pakai 88 atau 10-10 karena minimal di 0,03 minimal 0,063 jadi pakai disitu atau kita bisa pakai 10-10 langsung 0,05 karena gastrik posisi di 0,05 jadi antara 88 99 10-10 untuk menstimulasi pencernaan yang 10-10 0,05 kemudian 15-15 0,03 berarti kita menstimulasi oksigen di otak berarti syarat-syarat di otak disimulasi dengan ritme 15-15 ritme 2020 juga sama menjadi lebih besar lagi stimulasi jadi dari sini menjadi logis nah nanti frekuensi-frekuensi ini kita akan stimulasi lewat ritme kemudian minggu depan kita belajar untuk memasukkan rasa apa yang harus dibenamkan pada frekuensi itu ingat kestimewaan dari frekuensi itu adalah bisa dimasukkannya data dan informasi jadi frekuensi bisa berisi data dan informasi data dan informasi ini bisa imajinasi bisa rasa begitu nah ini nanti kita mempelajari bagaimana supaya nanti support system kita bekerja sehingga aspek afektif imunologinya tadi berlaku dan bekerja dengan baik pada tubuh kita sebagai sebuah support system nah begitu teknis latihnya bagaimana untuk 1-2 pertemuan pertama ini 1-2 kali pertemuan pertama kita pakai yang simple aja kenapa pakai ritme 10-10 karena berhubungan sama pencernaan gut mikrobial astro set segala macam itu kita stimulasi dari perut dulu karena ada banyak jurnalnya ada koneksi antara otak di kepala dengan otak di perut otak di kepala dan otak di perut kan ada juga otak di jantung kita waktu itu sudah pernah belajar beberapa kali mengenai otak di jantung ini otak di kepala dan otak di perut jadi nanti ini kita simulasi berarti kita simulasi perut gampang latihan gampang sekali ya baru setelah itu kita memasukkan rasa apa yang akan dibangun saat itu sehingga ketika sedang mensimulasi ritme 10-10 frekuensi yang 0,5 hertz kemudian frekuensi ini menggetarkan pencernaan kita mengetarkan otak perut kita berarti otomatis mengetarkan semua yang ada di dalamnya termasuk sese-serafnya astro side-nya kemudian mikrobialnya gut mikrobiumnya dan sebagainya rasa apa yang mesti kita munculkan nanti rasanya kita akan pilih beberapa nanti rasanya kita pilih beberapa karena beberapa frekuensi itu sensitif terhadap rasa tertentu jadi artinya kalau rasanya itu tidak dimasukkan ke dalam frekuensi ini tidak begitu jadi sama ketika dulu saya bilang di otak kita ada yang disebut dengan imajinasi semua orang bisa imajinasi bisa semua orang bisa membayangkan bisa biarpun orang yang apa namanya bodoh sekalipun disuruh dia membayangkan dia pasti bisa supaya imajinasi ini tepat dianggap oleh tubuh sebagai sebuah kenyataan maka imajinasi harus diletakkan di frekuensi tertentu di otak kita di otak kita ada lima frekuensi ada alpha beta delta theta gamma nah imajinasi ditaruh di mana karena kekeliruan dalam meletakkan imajinasi pada bukan gelombang yang tepat maka imajinasi tidak dianggap sebagai kebenaran otaknya nah seperti itu seru ya nah begitulah jadi kita ngobrol santai aja nanti latihannya nanti malam jadi hari ini teori saja kita kelar nanti malam kita baru latihan khusus sesi pertama saja nanti berikutnya tetap sore langsung latihan karena rekaman videonya sudah ada jadi gak saya ulang lagi sesi teorinya jadi siang ini kita hanya teori kalau yang nanti boleh lihat lagi rekamannya nanti malam baru kita praktekkan latihannya hanya untuk hari ini saja malamnya jam berapa biasanya kalau untuk yang kelas-kelas meditasi itu jam setengah 8 atau jam 8 gitu langsung latihan gak ada pembahasan teori langsung latihan paling kita hanya butuh waktu sekitar 40 menitan oke begitu oke kita lihat pertanyaannya ya banyak dalam hari ini sudah kita sukar kita ubah salah satu solusinya dari teman psikolog adalah berdamai dengan diri iya tapi harus jujur berdamai harus jujur ya tidak boleh kita seakan-akan berdamai sebenarnya kita menyimpan apa namanya kekesalan gitu dalam hati ya kita menyimpan kekesalan dalam hati jadi kalau berdamai harus secara jujur baru kita bisa menerima karena kalau enggak kita pasti akan flashback ke masa lalu kita akan ingat-ingat ingat-ingat kebenciannya ingat-ingat hal-hal jeleknya pada dirinya begitu oke seperti itu ya damai pura-pura itu pasti rusak pasti merusak karena disitu dilihat CRP-nya naik inflamasinya naik semua si token inflamasinya naik tanpa disadari dan itu kok tinggal tunggu meledak aja meledaknya kalau secara emosional sih mungkin berantem aja ya paling benjol-benjol tapi kalau meledaknya di dalam secara metabolisme kita kena cancer kita kena gagal ginjal kita mau gimana gantinya kan enggak bisa ya begitu ya seperti itu oke ya mas bagaimana memperoleh materi presentasi teori hari ini nanti saya share di grup powerpointnya seperti biasa powerpointnya di share oke mas Eyak pura-pura lupa pura-pura lupa ya kalau lupa beneran jujur itu enggak apa-apa kalau pura-pura itu kan namanya pura-pura berarti bohong oke nanti malam jam 8 kita mulai nanti malam jam 8 latihannya ya tinggalkan sebelum ledak jadi kalau kita ada di grup orang-orang itu ngajakin ngomongin orang gitu ya ngajakin ghibah gitu ya yaudahlah kita tinggal tanya sama diri sendiri aja dengan pengetahuan-pengetahuan begini kan ya you memilih untuk gabung dengan mendapatkan semua kerugian kerusakan pada badan sendiri tanpa disadari atau memilih untuk safe yaudah kita hindari aja cukup berteman aja gue tahu loh kayak gitu tapi gue gak mau kecikutan gitu seperti itu jadi jangan sampai ngotor-ngotorin otak kayak gitu ya jadi nanti malam kita latihan jam 8 jadi hari ini hanya sesi teori saja karena saya udah pertimbangkan gak mungkin cukup kalau hari ini sama praktek jadi jam 8 malam seperti kelas 21 hari ya kita start langsung tank latihan dan minggu depan gak ada teori lagi teori satu kali aja hanya tanya jawab saja kayak gitu ya terima kasih banyak hari ini atas kehadirannya sampai ketemu nanti malam jam 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya